Jadi bukan hanya, wah peluang besar, yuk ngegas, tunggu dulu, caranya gimana, marketingnya gimana, lu familiar nggak dengan cara B2C switch ke B2B ini? Caranya berbeda lho, pendekatannya berbeda lho, orang yang kita ketemu pun berbeda orangnya. Nah, harus dikasih training dulu. Pak James, tadi di segmen sebelumnya sempat dibahas juga tentang bagaimana kita meninjau ulang target market kita dan juga mengemas kembali, kemudian juga mencari kantong-kantong baru ya. Kalau begitu para tim marketing, kemudian juga divisi marketing juga, ini harus makin ngegas ya Pak James ya? Yes, makin ngegas dalam beberapa hal ya, orang akan ngegas kalau dia rasa ada kemungkinan dan ada harapan kan? Kalau dia sendiri ragu gimana mau ngegas, betul kan? Jadi kadang-kadang antusiasmenya di atasan tidak menular ke bawahan. Betul? Ya atasan sih yakin, tapi bawahan tidak yakin atau belum yakin. Ya kan? Nah kalau bawahan belum yakin, atasan suruh bawahan ngegas. Bawahan nggak bakalan ngegas, kalaupun ngegas itu ya kosmetik ajalah maksudnya ya, di depan mata aja, di depan muka aja yang kurang-kurang ngegas, tapi dalam hati nggak bakalan bisa gitu kan? Ya, jadi sebelum orang sales dan marketing kita menjual kepada masyarakat, menjual kepada target marketnya, dan kelak nanti kunjungi customer, kita yang harus menjual kepada mereka dulu. Oke. Bahwa kita sebagai atasan harus menjual kepada mereka dulu bahwa 2023, ya, dalam sisi ini, yes, bakalan berat. Ya, tapi dalam sisi itu, peluangnya di sana tuh. Dan harus membuktikan kepada teman-teman kita, tim kita sendiri, sehingga mereka lihat, astaga pak, kalau kita bisa masuk ke maka ini, gede loh pak. Sik loh pak, wuih, itu tambang emas itu, itu goa Alibaba tuh di sana pak. Ya bener-bener kan? Nah, sehingga mereka rasa, oke, oke, this make sense, this is very promising, wow, gitu kan? Barulah, barulah ngegas, enggak, barulah susun strategi bagaimana kita masuk ke segmen yang ini, yang selama ini kita belum pernah jangkau ke segmen ini loh. Misalnya nih, ya, misalnya, produk kita selama ini kita jangkau ke bisnes-bisnes. Sekarang kita lihat potensial pasukan emak-maknya gede sekali tuh. Saya Indonesia, pasukan ibu-ibu, pasukan emak-emak itu gila banget, betul ya? Nah, tapi selama ini orang sales kita jual ke perusahaan, tiba-tiba suruh mereka jual ke pasukan emak-emak. Kan, mindset-nya beda, pendekatannya beda, caranya berbeda, betul kan ya? Nah, jadi sudah siap belum mereka nih? Atau sebaliknya ini, selama ini kita jual ke peorangan, peorangan, tapi karena kita analisa, eh, di industri-industri kayak gini, perusahaan-perusahaan kayak gini bakalan perlu produk kita loh. Nah, apakah tim kita bisa switching dari jualan ke B2C menjadi B2B? Bisa nggak? Betul kan? Jadi bukan hanya, wah, peluang besar, yuk ngegas, tunggu dulu, caranya gimana? Marketingnya gimana? Lu familiar nggak dengan cara B2C switch ke B2B ini? Caranya berbeda loh, pendekatannya berbeda loh, orang yang kita ketemu pun berbeda orangnya. Nah, harus dikasih training dulu, betul kan? Harus dikasih pemahaman, harus dikasih training, harus dikasih peragaan, bahkan marketing tools dan sales tools yang dikasih pun berbeda, betul kan? Ya, marketing dan sales tools, sehingga patukan kita benar-benar siap. Ya, perang di lapangan dan perang di kota kan berbeda, betul kan? Perang di lapangan, yuk sembunyi di belakang pohon, yuk panjang di atas pohon, betul? Perang di kota kan sembunyi di belakang pintu, panjang di atas genteng, kan caranya beda, betul kan? Jadi, they have to be trained to fight in a different market gitu loh. Ya, susun strategi ya dari sekarang untuk Anda para atasan, kemudian juga head of sales and marketing, ini perlu nih mempersiapkan diri Anda dan tularkan itu ke bawahan dan juga staff Anda ya. Terima kasih telah menonton!